Sementara polisi menetapkan Sopir Bus PO Handoyo sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di ruang Stolcipali, Purwakarta, Jawa Barat. Yesang Sopir dianggap lalai karena melaju di atas batas kecepatan maksimum. Sopir Bus PO Handoyo, RKT, 28 tahun diperiksa intensif di ruang unit lakal lantas Pores, Purwakarta, Sabtu malam. Pusai pemeriksaan Sopir asal Purworejo, Jawa Tengah ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di ruang Stolcipali, Purwakarta yang menewaskan 12 orang penumpang di lokasi kejadian dan 7 penumpang lainnya luka-luka. Sopir Bus di nilai-lalai melakukan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan melaju di atas batas kecepatan maksimum. Sementara Sopir Bus cadangan dan konektur masih sebagai saksi. Dengan inisial RK BINOS ditetapkan sebagai tersangka, itu bersalah penyukur di lapangan, dugaan-dugaan awal ditemukan, ada kelalaan, ada usaha kesengaja, itu yang perlu kita dalami, itu yang perlu kita dalami nanti di tahap penyidikan. Kecelakaan maut terjadi Jumat sore lalu berawal saat bus jurusan Yogyakarta-Bogor melaju dari arah Cirebon menuju ke Jakarta. Kecelakaan terjadi saat bus akan keluar gerbang Tol Cikopo untuk mencari penumpang, bus hilang kendali, oleng, dan menabrak pembatas jalan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan.